Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update ke dalam market crypto karena memang kita bisa lihat bitcoin ini sedikit mengalami pump gitu ya, kenaikan. Nanti kita lihat secara berita terbaru dan juga analisa teknikalnya karena akan cukup menarik, karena kita lihat market crypto cukup mengalami penguatan selama beberapa hari terakhir ya. Kita akan coba analisa trendnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa bantu share videonya ataupun like kalau teman-teman mendapatkan informasi yang baru juga dan subscribe kalau teman-teman yang belum subscribe ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Kita lihat market crypto naik sekitar 3,3% hari ini. Bitcoin naik 3,6%, Ethereum naik 2,7%. Jadi rata-rata memang cukup hijau sih di market ya. Kita bisa lihat dari sini. Untuk secara ranking kita lihat selama 24 jam terakhir ada Bitcoin Cash, ada EOS, ada Ethereum Classic. Ini kenaikannya cukup lumayan belasan persen ya. Bahkan ini hard fork-hard fork Bitcoin dan Ethereum ya. Kita lihat ada ETC, ada BCH. Lalu kita lihat ada Helium Radix dan lain-lain. Apakah ada yang koreksi? Ada. Kita lihat ada Avalanche. FX ini sempat kita bahas juga di video terakhir. Avalanche cukup menarik juga. Teman-teman bisa cek juga. Mungkin menjadi kesempatan juga untuk bisa dibilang beli. Ada Torchain, ada Juno. Tapi nggak terlalu dalam juga sih ya koreksinya ya. Kita lihat secara fear and greed index bagaimana. Fear and greed di 26. Jadi kita masih di dalam level fear ya. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke analisa. Tapi mungkin kita bahas dulu sponsor video kali ini. Sponsor video kali ini adalah Crypto.com gitu ya. Kita bisa lihat dari sini. Crypto.com adalah exchange jual beli crypto. Dan memang sudah available juga kalau teman-teman yang mau download di App Store ataupun di Play Store ya. Dan kalau bisa download mungkin bisa pakai referral code saya juga di Michael Wyan ada di deskripsi ya. Dan ya Crypto.com kalau secara dari tampilan juga cukup mudah dipakai gitu ya. Nggak terlalu banyak angka-angka dan fiturnya juga bisa dibilang cukup lengkap. Kenapa? Karena kita lihat bisa buy and sell. Cukup mudah dipakai. Lalu earning bisa di staking. Lalu dia juga ada Crypto.com Pay walaupun ini belum available di Indonesia. Ada juga untuk tracking crypto-crypto dengan notification. Dan dia juga ada NFT marketplace juga sebenarnya ya. Jadi cukup lengkap sekali ekosistemnya. Dan ya itu adalah Crypto.com. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke analisa berikutnya. Gitu ya. Ini adalah berita yang cukup besar juga sebenarnya. Yaitu adalah beberapa negara ini mulai mau mengadopsi Bitcoin ya. Kalau kita tahu di tahun lalu kemarin ada satu negara yaitu adalah El Salvador. El Salvador sudah melegalkan Bitcoin sebagai mata uangnya dia. Gitu. Nah sekarang ini udah ada rumor lagi beberapa negara mulai mempertimbangkan untuk menerima Bitcoin juga. Sebagai legal tender lah. Atau mata uang yang sah. Ini kita mulai dari Honduras. Honduras reportedly to officially recognize Bitcoin as legal tender in the coming days. Selama beberapa hari ke depan mungkin ada kemungkinan intinya ya untuk melegalkan Bitcoin. Tapi ini belum ada berita tambahan. Kalau kita lihat dari sini tapi the country president. Jadi ini udah dari presidennya sendiri yang namanya adalah Xiomara Castro gitu ya. Dia udah sempat bahas dimana El Salvador shouldn't be the only country escaping the dollar hegemoni gitu. Intinya ya jangan cuma El Salvador doang gitu ya. Yang mungkin melepaskan diri dari kekuatan dollar gitu ya. Jadi yang free dari dollar tapi kita lihat mungkin Honduras juga mau menjadi negara berikutnya gitu. Tapi bukan hanya Honduras doang. Kita bisa lihat di sini ini negara tetangga kita yaitu dalam Malaysia. Malaysia juga ada pembicaraan lah gitu ya. Malaysia may be the next country to make Bitcoin legal tender juga. Di sini ada dari senior Malaysian official. Di sini dia bilang Malaysia should adopt Bitcoin and other cryptocurrency as legal tender. Ini dari Zahidi Zainu Abidin. Dia adalah salah satu deputy minister untuk ya di kementerian komunikasi ataupun di multimedia nya Malaysia. Dan memang ini benar. It's like a domino now. Karena kita lihat memang yang paling susah untuk adopsi Bitcoin itu adalah yang pertama kali gitu. Istilahnya negara yang pertama kali menerima Bitcoin. Dan kita sudah lihat El Salvador sudah menerima Bitcoin. Dan pada saat El Salvador sudah menerima Bitcoin ini mungkin bisa memulai chain atau domino. Efek domino yang akan diberikan juga ke dalam Bitcoin lah. Bisa di bilang mungkin nanti ada El Salvador, Honduras, Malaysia selanjutnya. Lalu akan lebih banyak negara-negara lagi yang menerima crypto gitu ya. Dan ini akan cukup menarik. Adopsinya sendiri. Dan kita lihat memang adopsinya Bitcoin selama beberapa minggu terakhir saja. Kita lihat dari ketegangan konflik antara Rusia dan Ukraina juga. Itu memperbesar kegunaan Bitcoin. Use case-nya Bitcoin juga sebenarnya ya. Dengan adanya Ukraina menerima adopsi dengan crypto dan lain-lainnya juga. Gitu. Jadi akan cukup menarik. Lalu kita lihat juga di sini dari analis si Willy Wu. Mungkin teman-teman familiar karena dia juga cukup besar ya Willy Wu sendiri. Dan Willy Wu bilang, We are likely seeing the first sign of the last cycle. Sebelumnya, ya sebelumnya, selama beberapa tahun terakhir, orang-orang tuh mikir bahwa Bitcoin ini di dalam 4-year cycle atau siklus 4 tahun gitu ya. Siklus 4 tahun ini sebenarnya apa? Apakah random atau enggak? Sebenarnya siklus 4 tahun ini enggak random gitu ya. Siklus 4 tahun ini sesuai dengan yang namanya halving, Bitcoin halving. Bitcoin halving apa? Bitcoin halving intinya adalah ketika reward Bitcoin yang di-mine gitu kan. Karena Bitcoin kan menggunakan teknologi proof of work juga. Jadi harus di-mining. Nah, reward mining-nya itu akan di-halving atau dibagi dua gitu. Sebelumnya yang pertama, di tahun 2013, halving ini dari 50 ke 25 gitu ya. Lalu, second halving-nya dari 25 ke 12,5 gitu. Ini second halving di 2016 akhir lah gitu ya. Lalu, third halving-nya ini di tahun 2020. Nah, lalu nanti third halving-nya, fourth halving-nya, sorry, halving keempat, planning-nya gitu ya. Karena ini sesuai dengan harus ada 210 ribu blok Bitcoin yang termining gitu ya. Kalau udah termining, mungkin ini sekitar 2024 next halving-nya dan bloknya Bitcoin akan di 3,125 per blok gitu. Dan memang pada saat halving, rata-rata kita bisa lihat pada saat terjadinya halving, rata-rata memang Bitcoin ini mengalami kenaikan gitu. Jadi bisa dibilang halving ini cukup bullish untuk Bitcoin. Setiap halving, nggak lama kemudian mengalami pump. Setiap halving, nggak lama kemudian mengalami pump. Di third halving juga kita sedikit mengalami pump juga ya. Tapi kalau menurut si Willy Wu gitu ya, ini adalah yang namanya last cycle. Karena kita sempat mengalami halving pertama, ini di tahun, bukan halving pertama ini, yang kedua gitu ya. Tapi ini yang pertama di 2010, pump. Lalu halving pertama, ini yang kedua pump. Lalu ada yang ketiga juga pump pada saat halving. Ini yang keempat, ini yang di tahun 2020, ini juga kita sedikit mengalami pump. Tapi pumpnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumen. Yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Jadi dia bilang ini adalah the last cycle. Dan ya, trendnya sudah sedikit berbeda gitu. Kenapa? Kita lihat dari sini juga. Three relative short bull and bear market have transpired. Jadi lebih pendek lagi cycle ya, kalau teman-teman perhatikan. Ini kalau kita lihat secara mingguan, kita lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2021, ini trendnya kita cukup naik di atas selama 3 bulan gitu ya di sini. Dari bulan Februari 2021 sampai bulan Mei. Lalu kita di atas sini, 30-an lagi kita di bawah, akumulasi gitu ya. Lalu kita naik lagi di atas. Lalu ini kita mengalami penurunan lagi di bawah. Jadi sebenarnya kita lebih ke arah 1 sih, kalau yang saya rasa juga ya. Selama kita masih bisa bertahan di atas support 30 ribuan, 28 ribu, ini masih cukup menjadi hal bagus juga. Dan ini kita lagi di ujung sebenarnya. Apakah kita bisa break out atau nggak nih. Kalau kita zoom ya, di level 44.500. Kalau misalnya kita bisa break level mid-range-nya ini ya. Bentar, mana ya. Nah, kita bisa break level mid-range-nya ini. Kita bisa main di atas sini. Ini sudah berbeda lagi gitu ya. Sentimennya mungkin ya. Nah, nanti ini kita bahas lagi di technical-nya. Nah, itu kira-kira the sign of last cycle. Dan makanya saya lihat juga mungkin masih ada kemungkinan sebenarnya untuk Bitcoin break all-time high di tahun ini gitu. Bukannya nggak mungkin. Atau crypto ini bakal crypto winter dan lain-lain. Ini sempat kita jelaskan juga sebenarnya di video Mana ya? Di video crypto winter terakhir kita yang sempat nih. Apakah crypto winter 2022 akan terjadi? Kenapa? Karena saya lihat memang adopsinya itu udah jauh lebih besar perusahaan dan lain-lain yang sudah menerima Bitcoin juga. Nah, sekarang kita langsung masuk lagi. Di sini keadaan crypto sekarang bagaimana? Di sini Willy Woo juga bilang Bitcoin is being accumulated gitu. Jadi, dia bukan dalam fase distribusi. Kalau distribusi itu lebih ke arah banyak orang yang mulai mencicil, menjual Bitcoin gitu ya. Tapi ini akumulasi. Ini berbeda. Orang-orang mencicil untuk membeli Bitcoin. Makanya dinamakan akumulasi lah. Lagi di dalam akumulasi. Ini kita lihat dari dia punya indikator. Ini kontrol ada kenaikan sedikit. Dan memang kita lihat di sini. Ini di bulan Juli 2021. Sempat kita mengalami akumulasi juga. Gak lama kemudian kita mengalami pumping gitu ya. Lalu kita lihat juga ini mungkin di sekitar bulan September. Sedikit akumulasi. Dan lalu ini sekarang. Ini dari bulan Januari sampai Maret. Sekarang kita juga dalam fase akumulasi. Dan memang rata-rata. Kita kalau zoom out sedikit. Ini dari tahun berapa nih? 2019. Kita bisa perhatikan setiap lagi dia di accumulation zone. Gak lama kemudian dia sedikit ada pump. Lagi di accumulation zone. Ada kenaikan sedikit. Walaupun ini menurun. Karena ini mungkin ada efek pandemi COVID gitu ya. Ini di tahun 2020 Maret. Tapi gak lama kemudian kita mengalami kenaikan juga. Ini yang cukup monster sih. Cukup besar gitu ya. Nah kira-kira itu. Dan memang ini penting sekali. Kita harus tahu juga kalau secara teknikal. Apakah kita di dalam fase akumulasi atau distribusi. Dan memang kalau saya perhatikan untuk sekarang. Ini kita mungkin sedikit dilihat dulu ya. Nah kalau untuk sekarang sebenarnya lebih jelas. Kita bisa lihat kita sebenarnya dalam fase akumulasi gitu. Kita lebih karena sideways dan lama tinggal menunggu apakah benar-benar ini kita bisa break out atau enggak. Kalau fase distribusi. Ya kalau fase distribusi. Kita misalnya di dalam fase distribusi. Artinya apa? Artinya mungkin ya support kita di 30 ribu ini gak bertahan. Lalu kita mengalami penurunan terus-menerus. Bahkan bisa sampai ke 20 ribuan. Mungkin bisa seperti itu. Tapi saya rasa ini kemungkinannya sedikit kecil sih untuk ini terjadi ya. Kalau kita lihat dengan keadaan sekarang. Bahkan ini walaupun selling pressure disini cukup besar. Di awal Januari ataupun di akhir tahun 2021. Tapi Bitcoin bisa dibilang relatif cukup kuat menahan support-supportnya juga. Karena ada demand dari institusi. Dari perusahaan-perusahaan dan lain-lainnya juga. Gitu. Makanya saya rasa cukup positif. Mungkin range low ini akan bertahan sih. Untuk keadaan Bitcoin sekarang ya. Bahkan sekarang yang kita tanya adalah apakah Bitcoin bisa break mid-range-nya. Atau di level 44.500 atau enggak. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah keadaan Bitcoin sekarang. Dan kita sekarang masuk ke dalam chart untuk daily-nya gitu ya. Yang lebih kecil. Bagaimana dengan chart hariannya. Nah sekarang kita akan masuk lagi. Tapi kembali lagi disclaimer on untuk semuanya. Karena keputusan juga di tangan teman-teman ini hanya memberikan additional perspective juga ya. Tambahan perspective. Dan mungkin bisa menjadi analisa tambahan juga ya. Dan kita lihat memang sebelumnya di video terakhir kita. Ini kita ke time frame 4 jam ya. Jadi lebih kecil lagi. Di time frame di video terakhir kita di sini. Sampai kita bahas memang ini Bitcoin relatif selama dia masih kuat di atas level support ini ya. Yang kita bilang ini lebih ke arah healthy correction. Atau ya koreksi sehat lah untuk keadaan sekarang gitu. Dan memang ini benar. Dia ternyata enggak terlalu kuat support di level 41.000. Lalu dia mengalami penurunan di sini. Tapi penurunannya cukup bertahan di level support. Dan bahkan kita lihat sekarang Bitcoin sudah pumping. Kalau dari kemarin harga kita buat video ya. Ini sudah nice kita 5%. Jadi cukup lumayan lah 5% untuk Bitcoin cukup tinggi ya. Bahkan dia sudah break dari resistance yang kita bilang. Yaitu adalah di level high sebelumnya. Itu di level 42.600. Yang kita sempat bahas. Kalau misalnya Bitcoin bisa break high dia. Dan ini memang kita sudah ke break. Ini cukup menjadi sentimen positif. Di mana ada kemungkinan untuk Bitcoin break at least testing level atasnya dia nih. Di 44.500an. Yang sebelumnya dia sudah testing 4 kali. Di sini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Nanti ini mungkin bisa menjadi testing kelima. Dan mungkin ini akan menjadi penentuan juga sih untuk Bitcoin. Apakah sebenarnya Bitcoin ini bisa break resistannya atau enggak. Karena kalau menurut saya secara momentum untuk sekarang ini lebih clear gitu ya. Dengan adanya FOMC sudah kelar. Enggak ada terlalu fad lah. Bisa dibilang seperti itu ya. Lalu kita lihat juga ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Walaupun masih ongoing gitu ya. Masih aktif. Tapi enggak terlalu banyak fear di sananya juga. Tapi kembali lagi. Bisa-bisa sesuatu terjadi ya. Tapi ya. Mungkin ada potensi untuk Bitcoin break 44.500. Nah mungkin pertanyaan untuk teman-teman sekarang. Apakah beli atau enggak nih sekarang. Kalau saya sarankan sih sebenarnya agak sedikit telat. Kalau misalnya untuk sekarang beli ya. Karena prinsip saya sebenarnya beli buy on support. Bukan buy on pump. Karena kalau beli sekarang ini dia sudah cukup naik tinggi gitu ya. Mungkin lihat dulu secara konsolidasi. Apakah dia bisa bertahan di level ini atau enggak. Karena supportnya memang di level previous high nya dia di sini. Teman-teman bisa perhatikan. Kalau ternyata dia bisa bertahan. Ya mungkin ini cukup menarik. Tapi kembali lagi ini sedikit beresiko. Karena sudah pump gitu ya. Dan kita mungkin lihat juga secara Bitcoin Dominance bagaimana. Untuk Bitcoin Dominance. Kita mungkin lihat secara time frame daily. Sebenarnya Bitcoin Dominance kita bisa lihat. Ini kita sama analisa di mana Bitcoin Dominance bisa mengalami penurunan sampai level 42%. Dan ini memang dia hit kira-kira level support kita. Tapi dia belum berhasil break turun di bawah ini gitu ya. Dan memang kalau misalnya Bitcoin Dominance nya turun. Sebenarnya ini akan menjadi cukup bagus juga untuk altcoin-altcoin. Tapi enggak apa-apa. Karena kita lihat dari sini hari ini Bitcoin Dominance nya sedikit mengalami kenaikan. Mungkin ini bisa menjadi cycle bull cycle baru lah. Atau mini bull cycle. Bisa dibilang seperti itu. Di mana money flow nya mungkin akan masuk dulu ke dalam Bitcoin. Ini yang sempat kita bahas juga. Di mana biasanya untuk altseason. Biasanya fase satunya itu akan ke dalam Bitcoin. Lalu nanti masuk ke dalam Ethereum. Lalu nanti masuk ke dalam crypto-crypto besar. Baru masuk ke dalam beberapa crypto-crypto kecil juga. Atau bisa dinamakan altseason. Jadi ini harus dipelajarin juga sebenarnya ya fundamentalnya. Dan ya kira-kira itu aja untuk update crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman menyukai video ini juga. Mungkin bisa bantu like-nya, share videonya, ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.